Intro Pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan PE dan QE masing-masing barang, yaitu barang X dan barang Y dimana telah diketahui persamaannya yang pertama adalah QDX sama dengan 10 dikurang 4PX ditambah 2PY dan kemudian QXX sama dengan negatif 6 ditambah 6PX dan kemudian QDY sama dengan 9 dikurang 3PY ditambah 4PX setelah itu diketahui juga bahwa QSC sama dengan negatif 3 ditambah 7PY untuk mendapatkan jawabannya pertama-tama kita harus mencari keseimbangan pasar X keseimbangan untuk barang X caranya yaitu dengan QDX sama dengan QSX dimana QDX sama dengan 10 dikurang 4PX ditambah 2PY dan QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6PX maka dapat didapatkan hasil negatif 4PX dikurang 6PX ditambah 2PY sama dengan negatif 6 dikurang 10 maka negatif 10PX ditambah 2PY sama dengan negatif 16 ini merupakan persamaan yang pertama langkah kedua kita mencari keseimbangan untuk barang Y caranya yaitu QDY sama dengan QSY masukkan nilainya 9 dikurang 3PY ditambah 4PX sama dengan negatif 3 ditambah 7PY negatif 3PY dikurang 7PY ditambah 4PX sama dengan negatif 3 dikurang 9 maka negatif 10PY ditambah 4PX sama dengan negatif 12 ini merupakan persamaan yang kedua kemudian langkah ketiga kita mencari P cara mencari P yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan 2 persamaan 1 persamaan 1 yaitu negatif 10PX ditambah 2PY sama dengan negatif 16 dan persamaan dan persamaan kedua yaitu negatif 10PY ditambah 4PX sama dengan negatif 12 disini kita akan menghilangkan PY maka dengan demikian kita mengalihkan mereka yang persamaan 1 dikali 5 dan yang persamaan 2 dikali 1 kemudian setelah dikalikan hasilnya adalah seperti ini negatif 50 PX ditambah 10PY sama dengan negatif 80 persamaan 2 yaitu 4PX ditambah maaf dikurang dengan 10PY sama dengan negatif 12 setelah itu kita akan menambahkannya karena positif 10PY dan negatif 10PY hasilnya 0 maka kita dapat mencoretnya dan demikian hasilnya adalah negatif 46 PX sama dengan negatif 92 dengan demikian PX sama dengan 2 maka PX ekwilibrium sama dengan 2 selanjutnya adalah langkah keempat langkah keempat yaitu digunakan untuk mencari PYE dengan cara memasukkan PXE ke persamaan pertama atau kedua kali ini kita akan memasukkan ke persamaan pertama maka negatif 10PX ditambah 2PY sama dengan negatif 16 karena nilai PXE adalah 2 maka negatif 10 dikalikan dengan 2 ditambah 2PY sama dengan negatif 16 maka negatif 20 ditambah 2PY sama dengan negatif 16 selanjutnya 2PY sama dengan negatif 16 ditambah 20 2PY sama dengan 4 maka PY sama dengan 4 dibagi 2 PY sama dengan 2 maka PYE sama dengan 2 langkah selanjutnya yaitu kelima kita mencari masing-masing K-nya K-equilibriumnya dengan memasukkan PX sama dengan 2 dan PY sama dengan 2 ke persamaan QXX dan QXC yang pertama yaitu QXA dengan cara memasukkan PX sama dengan 2 ke persamaan QSX negatif 6 ditambah 6PX maka QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6 dikalikan dengan 2 Maka QXA sama dengan negatif 6 ditambah 12 sama dengan 6 yang kedua kita akan mencari QYE dengan cara memasukkan PY sama dengan 2 ke persamaan QSY yaitu negatif 3 ditambah 7PY maka QSY sama dengan negatif 3 ditambah 7 dikalikan dengan 2 maka QYE sama dengan negatif 3 ditambah 14 sama dengan 11 dengan demikian langkah ke-6 yaitu menentukan keseimbangan pasar barang X dan barang Y untuk barang X dapat diketahui bahwa QXA sama dengan 6 dan PXA sama dengan 2 untuk barang Y QYE sama dengan 11 dan PYE sama dengan 2 soal nomor 2 yaitu buat persamaan linier dari titik negatif 3,4 dan 5,8 negatif negatif 8 untuk membuat persamaan linier kita memiliki rumus yaitu Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1 maka Y kurang Y1 yaitu 4 per Y2 yaitu negatif 8 dikurang 4 sama dengan X dikurang X1 adalah minus 3 jadi positif 3 per X2 yaitu 5 dikurang X1 jadi positif 3 dengan demikian maka Y dikurang 4 per negatif 12 sama dengan X ditambah 3 per 8 maka 8 dikali Y kurang 4 sama dengan negatif 12 12 dikali X tambah 3 hasilnya yaitu 8 Y dikurang 32 sama dengan negatif 12 X dikurang 36 6 maka 8 Y sama dengan negatif 12 X dikurang 4 karena kali ini kita akan mencari persamaan Y maka keseluruhannya dibagi dengan 8 Y sama dengan negatif 3 per 2 X dikurang setengah selanjutnya kita akan mencari titik koordinat dengan cara menemukan titik potongnya cara menentukan titik potong yaitu yang pertama jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan negatif negatif 3 per 2 karena X sama dengan 0 maka dikalikan dengan 0 negatif setengah Y sama dengan negatif setengah kemudian jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 0 0 sama dengan negatif 3 per 2 X kurang setengah 3 per 2 X sama dengan negatif setengah bisa kita hilangkan 2 nya kemudian maka 3 X sama dengan negatif 1 X sama dengan negatif 1 per 3 nah demikian dapat disimpulkan bahwa ini adalah titik pertama 0 negatif setengah dan ini adalah titik kedua yaitu negatif 1 per 3 di koma 0 dapat kita lihat di sisi sebelah kiri merupakan tampilan dari grafik persamaan tersebut titik pertama yaitu 0 koma negatif setengah disini titiknya kemudian yang kedua adalah titiknya di negatif 1 per 3 koma 0 kemudian soal selanjutnya kita dituntut untuk menentukan Q kemudian TR dan TC ketika BEP break even point dari yang diketahui adalah TC sama dengan 2000 ditambah 2Q dan price sama dengan 22 yang pertama kita akan menentukan Q dengan cara mencari TR TR sama dengan price dikali dengan quantity sama dengan 22 dikali quantity sama dengan 22 Q karena yang ditanya adalah ketika break even point maka TR sama dengan TC dengan demikian 22Q sama dengan 2000 ditambah 2Q maka 22Q dikurang 2Q sama dengan 2000 20Q sama dengan 2000 maka Q sama dengan 100 ketika sudah mendapatkan Q maka kita dapat mencari TR TR sama dengan 22Q karena Q sama dengan 100 maka 22 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah 2200 dan terakhir kita akan mencari TC dengan rumus 2000 ditambah 2Q sama dengan 2000 ditambah 2 karena Q ada 100 maka kita masukkan 100 sama dengan 2000 ditambah 200 sama dengan 2200 kemudian yang kedua kita disuruh menentukan jika Q sama dengan 200 maka laba atau rugi cara mencarinya yaitu Y sama dengan 200 kita akan mencari TR dan TC nya TR sama dengan 22 Q sama dengan 22 dikali 200 sama dengan 2400 dan TC sama dengan 2000 ditambah 2Q sama dengan 2000 ditambah 2 kali 200 sama dengan 2400 untuk mencari tahu apakah laba atau rugi kita menggunakan rumus P sama dengan TR dikurang TC tinggal masukkan saja TR sama dengan 4400 dikurang TC 2400 hasilnya adalah positif 2000 dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah laba sebesar 2000 yaitu berapa kombinasi jumlah barangka dan L untuk mendapatkan hasil yang optimum kali ini kita akan menggunakan cara langkang yang pertama kita tulis dulu fungsi optimalnya fungsi optimal sama dengan Q sama dengan 12K pangkat 0,4 dan L pangkat 0,4 sedangkan fungsi kendalanya yaitu 40K ditambah 5L sama dengan 800 kemudian kita akan mencari fungsi K L dan lambda caranya yaitu memasukkan fungsi optimal 12K pangkat 0,4 dan L pangkat 0,4 ditambah dengan lambda dikali dengan fungsi kendala maka 12K pangkat 0,4 L pangkat 0,4 ditambah lambda 40K ditambah lambda 5L dikurang lambda 800 atau sama dengan 12K pangkat 0,4 L pangkat 0,4 ditambah 40 lambda K ditambah 5 lambda L dikurang 800 lambda kemudian selanjutnya kita akan menurunkan fungsi tersebut terhadap K jadi yang kita turunkan hanya yang terkait dengan huruf K yang pertama adalah 12 karena K akan diturunkan maka dilewatkan dulu jadi L pangkat 0,4 kemudian turunkan K turunkan pangkat ke depan 0,4 K kemudian pangkatnya 0,4 dikurangi dengan angka 1 selanjutnya yang diturunkan adalah hanya yang terkait dengan huruf K maka 40 lambda K diturunkan menjadi 40 lambda sama sama dengan 12 dikali dengan 0,4 sama dengan 4,8 K 0,4 kurang 1 adalah negatif 0,6 dan L 0,4 ditambah 40 lambda karena kita akan mencari persamaan lambda maka kita akan membuat persamanya menjadi lambda sama dengan lambda sama dengan negatif 4,8 K pangkat 0 minus 0,6 L pangkat 0,4 dibagi dengan 40 ini adalah persamaan yang pertama kemudian selanjutnya menurunkan fungsi tersebut terhadap L caranya sama yang pertama tulis 12 K pangkat 0,4 kemudian turunkan L turun majukan pangkatnya ke depan 0,4 L kemudian pangkat 0,4 dikurangi dengan angka 1 ditambah dengan hanya yang terkait dengan variable L maka turunannya adalah 5 lambda dengan demikian didapatkan hasil 12 dikali 0,4 sama dengan 4,8 K pangkat 0,4 L pangkat negatif 0,6 ditambah 5 lambda kemudian kita akan menjadikannya persamaan lambda lambda sama dengan negatif 4,8 K pangkat 0,4 L pangkat negatif 0,6 dibagi 5 ini merupakan persamaan yang kedua oke selanjutnya kita memasukkan fungsi tersebut ke dalam lambda sama dengan lambda di awal kita telah menemui lambda 1 dan lambda 2 tinggal dimasukkan aja lambda 1 yaitu negatif 4,8 K pangkat negatif 0,6 L pangkat 0,4 ber 40 dan lambda yang kedua adalah negatif 4,8 K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 negatif 0,6 ber 5 kita dapat mencualnya karena sama-sama negatif 4,8 di kanan dan kiri 5 dan 40 tinggal sisa 8 kemudian kita tinggal mengalih silangkan K pangkat negatif 0,6 L pangkat 0,4 sama dengan 8 dikali negatif eh maksud saya K 0,4 L negatif 0,6 dengan demikian maka K pangkat negatif 0,6 L pangkat 0,4 per per K pangkat 0,4 L pangkat negatif 0,6 sama dengan 8 karena pangkatnya dinaikkan maka pangkat K negatif 0,6 dikurang 0,4 menjadi K pangkat negatif 1 dan L pangkat 0,4 ditambah dengan 0,6 L pangkat 1 sama dengan 8 maka L sama dengan 8 per K pangkat negatif 1 L sama dengan 8 K untuk mendapatkan K dan L nilainya kita dapat memasukkan L sama dengan 8 K ke fungsi kendala fungsi kendalanya yaitu 40 K ditambah dengan 5 L sama dengan 800 maka 40 K ditambah 5 L sama dengan 8 K jadi dikali dengan 8 K sama dengan 800 maka 40 K ditambah dengan 40 K sama dengan 800 80 K sama dengan 800 K sama dengan 10 setelah kita dapatkan K sama dengan 10 maka kita tinggal mencari L L sama dengan 8 K didapatkan dari sini K L sama dengan 8 dikalikan dengan 10 L sama dengan 80 yang maksimum dan minimum caranya yaitu menurunkan fungsi yang sudah diturunkan terhadap K diturunkan kembali terhadap K yaitu menjadi 4,8 dikalikan dengan negatif 0,6 pakatnya diturunkan K pangkat 0,6 negatif 0,6 dikurangi 1 dan L tetap 0,4 sama dengan 4,8 dikalikan dengan negatif 0,6 sama negatif 2,88 K pangkat negatif 1,6 dan L pangkat 0,4 kemudian turunkan fungsi yang telah diturunkan terhadap L diturunkan kembali terhadap L sama dengan 4,8 K K K tetap dan turunkan L menjadi negatif 0,6 L pangkatnya diturunkan menjadi negatif 0,6 dikurangi 1 maka hasilnya sama dengan negatif 2,88 K pangkat 0,4 L pangkat negatif 1,6 untuk mendapatkan maksimum dan minimum kita tinggal memasukkan nilai K dan L yang telah kita dapat sebelumnya ke dalam fungsi di atas yang pertama adalah F K K dengan fungsi negatif 2,88 K pangkat negatif 1,6 L pangkat 0,4 maka menjadi negatif 2,88 nilaikannya adalah 10 pangkat negatif 1,6 dan L nya adalah 80 pangkat 0,4 hasilnya adalah negatif 0,41 kemudian FLL dengan nilai negatif 2,88 K pangkat 0,4 L pangkat negatif 1,6 sama sama dengan negatif 2,88 K eh K nya diganti menjadi angka 10 karena kita memasukkan nilai 10 pangkat 0,4 dan L nya menjadi 80 pangkat negatif 1,6 hasilnya yaitu negatif 0,006 keduanya merupakan maksimal dikarenakan kurang dari 0 Pak Obama meminjam uang di bank BNI sebesar 20 juta selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga per tahun 24% berapakah Pak Obama harus mengembalikan uangnya jadi disini Pak Obama harus mengembalikan uang yang dipinjamnya disimbolkan dengan FN yang rumusnya adalah P dikalikan 1 tambah I pangkat N dimana P adalah price price adalah uang yang dipinjam oleh si Bapak Obama tadi yaitu sebesar 20 juta rupiah kemudian N adalah berapa lama sih si Bapak itu meminjam uangnya disini sebutkan selama 2 tahun dan kemudian I adalah tingkat bunga per tahun dari pinjaman si bapaknya dengan demikian dapat kita cari berapa sih yang harus dikembalikan oleh si bapak dengan cara FN P 1 ditambah I pangkat N sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,24 pangkat 2 sama sama dengan 20 juta dikali 1,24 pangkat 2 20 juta dikali dengan 1,5376 hasilnya adalah 30.752.000 rupiah maka pada akhirnya Pak Obama harus mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar 30.752.000 rupiah akibat bunga pinjamannya oke soal selanjutnya adalah yang pertama 2 log 8 dikali 16 yang kedua adalah 3 log 81 dibagi 27 cara menelesaikannya yaitu rumusnya A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C dengan demikian 2 log 8 kali 16 sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 16 16 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 dan 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4 maka 2 log 2 dan 2 log 2 dicoret hanya tinggal 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan kemudian untuk soal yang kedua menggunakan cara A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C nah demikian 3 log 81 dibagi 27 adalah 3 log 81 dikurangi 3 log 27 3 log 81 sama dengan 3 log 3 pangkat 4 dan 3 log 27 sama dengan 3 log 3 langkat 3 log 3 dicoret dan kemudian hanya tersisa 4 dikurangi 3 sama dengan 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 Audio Jungle